Siang bunda, siang teman-teman. Kali ini saya mau berbagi resep plecing kangkung. Ya, plecing kangkung ya bunda. Nah, sebelum mulai memasak, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya bunda. Ya, untuk bahan, kita sudah ada bahan utama kangkung. Kangkung, bunda. Ada rugi, ada cabai, ya. Cabai, kemiri, terasi, putih, bawang merah yang sudah disangrai. Ya, sudah disangrai ini bunda ya, sambalnya. Sekarang tinggal nambahin pipsin. Sedikit pipsin, sedikit garam bunda. Sekarang diulek dulu ya bunda ya. Terus kangkungnya bunda ya. Kita rebus dulu kangkungnya. Besar 1G-nya juga di rebus bunda ya. G-nya di rebus dulu. Setelah itu dogi-nya bunda ya. Sekarang proses kita menggoreng sambalnya bunda ya. Kita goreng sebentar aja. Ya, seperti ini bunda ya. Sambal yang sudah diulek tadi. Kita goreng sebentar aja dengan 2 sendok bunda goreng bunda. Gareng-gareng. Kalau sudah harim, sudah harim bunda ya. Karena tadi prosesnya sebelum diulek itu sudah disangrai. Ya, selesai ini. Nah, akhirnya sudah kita matikan ya bunda ya. Sekarang kita tinggal campur 2G. Maserka kangkung ya bunda ya. Kangkung. Lantau G-nya di campur. Ini sudah tidak ada apinya ya bunda ya. Sudah tidak ada api. Ini sudah di campur. Aduh-adu beratanya ya bunda ya. Nah, sekarang sudah di campur ya bunda ya. Ini tanpa api ya. Tanpa api. Lininya sudah di campur kangkung. Splicing kangkungnya sudah jadi bunda ya. Cantik ya bunda ya. Enak. Magus. Dan mudah bikinnya bunda. Kita kasih jeruk lemur ya. Jeruk lemur. Kacang. Kacang goreng ya bunda ya. Nah, ini pecingnya sudah jadi bunda. Lecing kangkung. Bayi mama marga sudah jadi bunda. Gampangnya. Bikinnya pun gampang ya bunda ya. Gampang. Bisa dipain di rumah. Bisa dicoba di rumah bunda. Lecing kangkung. Ala mama marga sudah jadi. Bisa dicoba bunda ya. Dan rasanya pun magnus. Bisa kada di rumahしい. Bisa kada di rumah.